Cianjur, yang dari Kabupaten Sukabumi, oke tiga beranti ada tiga pertanyaan Silahkan kami untuk Dari Kota Sukabumi ke Cianjur dari Kabupaten Sukabumi Kota Sukabumi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Bapak Mahmud, mudah-mudahan sehat dan barokat Yang saya hormati para romo, para kiai Singkat pada jelas saja ya Pak Siap, siap, siap Ini ada pantun dulu, saya semalam ini pedang Kaos Banjar Merek Bud, cocok retin obat pel kita Pasangan Pak Ganjar Bama Bud, cocok menjadi presiden kita Yang saya ingin tanyakan, apakah bisa WAPRES mengintrifaksi Mengintrifiksi Interpeksi Kebijakan presiden Ketika harus menyelesaikan Kebijakan Prok rakyat utama Masalah hukum Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya luruskan Menintrospeksi kebijakan presiden gitu ya Mengintervensi Oh intervensi Oke Yang kedua silahkan dari Kabupaten Sianjur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Bapak Profesor Doktor Mahmud MD Yang saya hormati para alim ulama seluruh jamaah yang hadir Saya mau bertanya apa lagi Prof? Prof sudah tahu semua Saya masih belajar Prof sudah segelanya Tapi paling tidak ini sajalah sekedar penguatan dari kami Pono Pesantren Bahwa kami tentu berharap Bapak Ganjar Pranowo dan Pak Mahmud MD terpilih Menjadi Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia Sehingga kemudian kebijakannya berpihak terhadap keberadaan Pono Pesantren Berpihak secara utuh terhadap Pono Pesantren Jadi bukan hanya yang hari ini kan sudah ada undang-undang pesantren Perpres ada di provinsi ada pedag pesantren dan sebagainya Tapi semua itu belum ada eksekusinya Belum ada realisasinya Jadi dengan Pak Mahmud, dengan Pak Ganjar kita berharap Realisasi kepentingan keberpihakan terhadap undang pesantren Real dan nyata bagi kami dapat dirasakan Itu saja Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon maaf sebelumnya Saya Adek Ismail Prof dari Kabupaten Janjul Pesantren Darupala Terima kasih Kang Adek Ya silahkan satu lagi dari Kabupaten Sukabumi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang Bapak Pemberani di Indonesia Bapak Prof. Dr. Bahbun MD Yang berani seperti meluarkan pendapat yang dolim-dolim itu 300 triliun Pak Mudah-mudahan Bapak dijaga oleh Allah SWT Kami para kiai Pak akan selalu berdoa Mudah-mudahan dan yakin Bapak menjadi Wakil Presiden Pertanyaan saya Bapak mungkin ada sangkut pautnya yang pertanyaan yang kedua tadi Masalah Bapak pernah bilang tentang honor guru ngaji Pak Kami di desa mungkin ada beberapa para kiai Belum mendapatkan itu Pak Mohon ada peraturan jika kalau Bapak nanti jadi Wakil Presiden Ada peraturan Presiden Pak yang jelas Dan apa namanya Jangan sampai dipersulit Pak Karena guru-guru ngaji terkadang Mau dapat honor sampai ngantri 5 kilo Pak Sampai sampai sesuatu Jadi saya mohon nanti Bapak ketika menjadi Wakil Presiden Peraturan itu yang jelas Yang mudah dibaca oleh semua pihak Kalaupun itu ada dari ADD Dan lain sebagainya Mohon bisa dibaca pun oleh kepala desanya juga Karena ketika itu tidak hanya bisa membaca sebagian orang Kadang-kadang guru ngaji hanya bisa menontonnya saja Padahal dalam mencerdaskan anak-anak bangsa Itu adalah gerda Terdapatnya adalah guru ngaji Yang suka memberikan pendidikan setiap bakda maghrib Mohon itu Pak diperhatikan Karena saya yakin program Bapak itu tentang kemajuan guru ngaji Yakin membawa Bapak jadi menjadi nomor 2 Di Republik Indonesia ini Yakin, hakul yakin Mudah-mudahan ini bisa terhujud Dan ini yakin Bapak menjadi Wakil Presiden Kedepannya menjadi Presiden Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Alhamdan Hayatami Asli dari Cidahu Pak Dan terakhir Bapak nanti ketika jadi Presiden Tolong datang juga ke Cidahu Pak Kondok pesan dan Sadiatul Rahman Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Baik Dari pertanyaan yang pertama Apakah bisa Wakil Presiden Mengintervensi kebijakan-kebijakan Presiden Yang kedua Kebijakan-kebijakan Presiden Ataupun Wakil Presiden Terhadap Pondok pesanan-pesanan yang kecil Yang belum maju Dan yang ketiga Tentang mengenai honor guru ngaji Baik Akan kita dengarkan Jawaban langsung dari Profesor Profesor Pampud MD Padahal disilahkan Yang dari Kota Sukabume Siapa namanya tadi? Asep Hamdun Asep Hamdun Bukan Deddy Hamdun ya Baik Bapak Asep Hamdun Dari Sukabume Kemudian Bapak Adi Ismail Dari Kianjur Kemudian Bapak Mahamdane Dari Kidahu Kabupaten Sukabume Tiga kabupaten Dan dari Pesantren-pesantrennya Apa bisa Wapres itu Mengintervensi Kebijakan Presiden Tidak bisa Tidak boleh Presiden itu punya Kebijakan Sebagai Presiden Dan kebijakan itu Tentu semua Kebijakan yang sah Kebijakan itu kan Pilihan Pilihan alternatif Apa yang dilakukan Nah Itu Tidak boleh Diintervensi oleh Wakil Presiden Tetapi Wakil Presiden Itu Boleh Diberi tugas Atau Minta tugas Untuk melaksanakan Kebijakan itu Secara khusus Misalnya Dulu Pak Yusuf Kala itu Khusus Masalah ekonomi Dia semua Yang menyelesaikan Bapak Umarwira Hadi Kusuma Wapres dari Jawa Barat Dulu Dia menjadi Wakil Presiden Dengan tugas Menangani Masalah Wasbang Pengawasan Pembangunan Jadi bisa Presiden Kebijakannya Tidak Presiden Lalu Kamu setugasin ini Kerjakan Kalau ada sesuatu Konsultasikan Dengan saya Bisa Jadi Presiden Itu efektif Presiden itu kan Memang menjadi cadangan Karena Pembantu Presiden Tidak Sudara Kalau hanya Karena Pembantu Presiden Lalu dijadikan Banserab Semua Menteri itu Pembantu Presiden Kok bukan Banserab Coba Baca pasal 17 Presiden Dibantu Dibantu Oleh Menteri Negara Dibantu Jadi Menteri itu Bantu Presiden Tapi bekerja Punya Pertofolio Sama Presiden Dibantu Dibantu oleh Seorang Wakil Presiden Kan sama Pembantu Cuma bedanya Kalau Wakpres itu Satu paket Pemilu Kalau Menteri itu Hak prerogatif Presiden Jadi terjantung Pada Presidennya saja Mau memberi Kewenangan Atau tidak Atau hanya menjadi Seremoni Gunting pinta saja Tapi boleh ya Dalam sejarah Bung Hatta Bung Karno Itu berbagi tugas Dengan baik Sampai akhirnya Di tahun 50an Keduanya beda Pendapat politik Bung Hatta keluar Dari kabinet Mengundurkan diri dia Tapi coba Dari tahun 45 Sampai Beberapa tahun Kemudian Berdua terus Bung Karno Bagian Apa Mengambil Keputusan Keputusan politik Yang tegas Bung Hatta Administratornya Apa yang tidak tahan Bung Karno Itu harus dilaksanakan Dibuat Kebijakannya Bung Hatta Diumumkan Ke rakyat Nah itu Sama Tidak ada Apa namanya Istilah Banserab itu Muncul Dari praktek Yang pernah ada Tetapi Tidak semua Praktek yang pernah ada Itu Banserab Tidak Itu hanya muncul Lagi disebut Banserab Dulu Zaman Pak Arto Orang menyebutnya Banserab Padahal tidak juga Itu ada Tugas wasbangnya Cuma Maksudnya Sereb itu Kalau presiden Berhalangan Itu yang disebut Sereb Bukan tugas Sehari-hari Sereb itu Kalau presiden Mangkat atau Berhalangan Maka Kedudukannya Diganti oleh Wakil presiden Sampai habis Masa jabatannya Itu ada yang disebut Banserab Tapi kalau tugas Sehari-harinya Tidak Harus paham Banserab itu Sereb Kalau mati Atau berhalangan Tetap Kemudian Pak Arde Ismail Supaya ada Kebijakan yang Berpihak Kepada pesantren Saudara Sebenarnya Negara ini Sudah membuka Pintu Bagi pesantren Sejak Lama Jadi begini Saya cerita Indonesia merdeka Pesantren Tidak bisa Menjadi pejabat Indonesia merdeka Padahal Yang berjuang Rakyat Bersama Pesantren Bersama santr Bersama ulama Begitu merdeka Mau jadi pejabat Tidak bisa Kenapa Pesantren itu Tidak punya ijazah Sehingga Loh Kami yang berjuang Kok kami Tidak bisa jadi Jenderal Kok kami Tidak bisa jadi Kolonil Marah Kiai-kiai itu Kemudian Ada ya sudah Kita kembali Ke pesantren Mendidik anak-anak Tapi yang marah Loh Saya yang berjuang Kau tidak dapat apa Yang marah Brota Maka lahir DITII Loh dulu Saya yang berjuang Lahir Tapi yang lain Mendirikan Melanjutkan Sudah kembali Ke pesantren Pokoknya Indonesia merdeka Sudah Kita siapkan Kader-kader Nanti yang terus Berjuang Menjaga negara Nah dalam keadaan gitu Orang pesantren itu Tidak bisa Sekolah Tidak bisa Menjadi pejabat Nah karena itu Maka ada seorang Tokoh pesantren Pada tahun 1951 Yaitu Menteri Agama Wahid Hashim Menteri Agama Wahid Hashim itu Karena melihat Pesantren Tidak pintar-pintar Kok tidak bisa jadi Pegawai negeri Ya kenapa Lalu dia Mengundang Menteri Pendidikan Dan pengajaran Namanya Bahder Johan Yuk ketemu kita Dibuat surat Keputusan bersama Anak pesantren Lulusan Ibtidaiya Harus dihargai Sama dengan SD negeri Lulusan Senawiyah Harus disamakan Dengan SMP negeri Lulusan Aliyah Harus disamakan Dengan SMA negeri Itu keputusannya Sehingga Sejak itu Anak Santri itu Lalu masuk Ke sekolah Sekolah negeri Tahun 60-an Tahun 65 Itu banyak lagi Anak pesantren Yang sudah menjadi Sarjana muda Dari universitas Antara lain Yang namanya terkenal Itu Profesor Sidi Gasalba Profesor Sidi Gasalba Itu sekarang Menjadi Dosen Di universitas Malaya Nama aslinya Itu dia Gozali Lulusan Pesantren Gozali Lalu lulus BA Sarjana muda Gozali BA Pergi ke Malaysia Jadi dosen Naik-naik Jadi BA-nya itu Dicoret Menjadi Gasalba Gasalba Bukunya Banyak Masalah kebudayaan Islam Itu dari Pesantren Jadi Gasalba Gasalba Jadi Tahun 60-an Itu baru Berhasil Mahiran BA Tahun 70-an Lahir Sarjana Sarjana Tahun 80-an Generasi saya Sudah mulai Lahir Master-master Saya menjadi Master Tahun 85 Masuk ke Master Magister Namanya MIP Magister Ilmu Politik Tahun 90-an Doktor Nah orang Yang pada Tahun 70-an Masuk Sudah Boleh Menjadi Beberai Negeri Dari Pesantren Terus Naik Pelan-pelan Sampai Akhirnya Di tahun 90-an Sudah Duduk Di Selon 1 Dan 2 Nah Disitulah Pesantren Sudah Masuk Ke kantor-kantor Pemerintah Lalu Disana Mendirikan Masjid Taklim Bertemu Sesama Islam Mendirikan Masjid Taklim Pengajian Tiap Rabu Pengajian Tiap Malam Jumat Kemudian Mereka Ada Yang kemudian Jadi Menteri Mendirikan Masjid Nah Itu Pesantren Jadi Jangan Dibilang Pesantren Terbelakang Tidak Pemerintah Sudah Membuat Kebijakan Sejak Tahun 51 Nah Lalu Sesudah Itu Diberi Akreditasi Eh Pesantren Kamu Boleh Mendirikan MIN Boleh Mendirikan Madrasa Sanawian MTSN Di Pesantren Pesantren Boleh Kalau Tidak Mendirikan Negeri Swasta Tapi Nanti Ijazahnya Disamakan Sama Itu Orang Yang Hebat Seperti Siapa Saiful Mujane Yang ahli Reset Yang ahli Survei Toko Survei Pertama Itu Lulusan Pondok Pesantren Matla Ulanwar Sekarang Jadi Profesor Jadi Pesantren Sudah Sudah Punya Pintu Untuk Masuk Nah Kemudian Sudara Kebijakan Pemerintah Yang lain Membuat Undang-Undang Pesantren Membuat Hari Santri Itu semua Perjuangan Dari waktu-waktu Berjalan Nah Kedepannya Kita tambah Lagi Guru-guru Pesantren Itu digaji Gitu Jadi Dari waktu-waktu Tambah Saya bilang Begini Saya ini Lulusan Madrasa Jadi Pejabat Tinggi Gajinya Besar Masa Yang guru Saya Guru Madrasa Itu Enggak Digaji Kan Gitu Aja Pikirannya Oh Mereka Itu Sudah Mendidih Orang Banyak Didih Orang Hebat Hebat Ya Kita Carikan Dana Pak Aturannya Bisa Diubah Kan Bilang Pak Itu Ada Dana Pesantren 1,28 Triliun Dana Abadinya Tapi Itu Hanya Boleh Dipakai Oleh Orang Yang Bisa Berbah Inggris Bisa Diubah Boleh Dipakai Oleh Yang Berbahasa Arab Kenapa Memang Kan Boleh Peraturan Kan Bisa Kita Ubah Yang Berbahasa Arab Kalau Dari Pesantren Itu Kan Pikirannya Ketika Orang Menyokolahkan Ke Eropa Dan Amerika Kalau Mau Ketimur Tengah Kan Bahasa Arab Peraturan Itu Kan Kesepakatan Kesepakatan Pejabat Pada Saat Menjabat Dengan Pejabat Pejabat Lagi Kan Itu Aja Makanya Orang Berbut Kekuasaan Itu Ikut Pemilu Untuk Ikut Membuat Kesepakatan Baru Sebenarnya Kebijakan Baru Itu Dibuat Wah Kalau Saya Menang Pemilu Saya Buat Kebijakan Kalau Saya Menang Sedikit Saya Bisa Nyumbang Sedikit Kebijakan Nah Itulah Demokrasi Kita Atur Kedepan Bahkan Saudara Mungkin Tidak Tidak Banyak Memperhatikan Dulu Saya Membatalkan Sebuah Undang-Undang Yang Sangat Mengancam Bagi pesantren Tapi orang Tidak Tahu Itu Namanya Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan Undang-Undang BHP Ini Undang-Undang Ini bagus Karena Banyak Universitas Itu Tidak Punya Badan Hukum Universitas Swasta Itu Sehingga Dia cari Uang Kemana-Mana Tidak Dipertanggungjawabkan Ada Sekolah Swasta Besor Tidak Dipertanggungjawabkan Masa Dibuat Undang-Undang BHP Badan Hukum Pendidikan Yang Menyatakan Setiap Lembaga Pendidikan Harus Berbentuk Badan Hukum Setiap Lembaga Pendidikan Yang Berbentuk Badan Hukum Harus Melaporkan Pengelolaan Keuangannya Kepada Negara Melalui Audit Setiap Tahun Laporan Negara Maka Dia bisa Dibukukan Bisa Dibubarkan Bisa Diperingatkan Nah coba Badan Hukum Pendidikan Disitu Dipengertian Yang dimaksud Badan Yang dimaksud Badan Hukum Pendidikan Mencakup SD Universitas Ini Pondok Santren Dan sebagainya Disebut Saudara Wah ini Bagus Kata orang Iya bagus Tapi Saudara Tahu Tidak Bahwa Pesantren Pesantren Itu Tidak Punya Pembukuan Keuangan Pada Umumnya Kenapa Biasanya Itu Uang Pribadi Dibangun Bukan Milik Institusi Saya Jadi Kiai Misalnya Ya Datang Sini Lalu Ada Orang Mau Nyumbang Misalnya Kepada Kiai Ujang Tiba Saya Tuh Sandernya Ini Saya Sumbang Semen 5.000 5.000 Sat Kan Tidak Ada Bukunya Langsung Jadi Lalu Kalau Diperiksa Ditanya Oleh Negara Mana Kamu Kok Bisa Punya Ini Tidak Ada Yang Dikasih Ini Sedakah Ada Orang Salaman Ngasih Bisaroh Lalu Dibuat Kamar Mandi Ada Orang Wakaf Tanah Ada Orang Bangunkan Geduk Itu Tidak Ada Pembukuannya Kalau Begitu Menurut Undang-Undang BHP Itu Pesantren Harus Dibukkan Tidak Beli Beroperasi Karena Ada Pembukuannya Yang Dipertanggungjawaban Menggunakan Uang Masyarakat Nah Ada Undang-Undang Begitu Orang Senang Saya bawa KMK DMK Ada Orang Bugak Dari Pekalongan Langsung Saya batalkan Undang-Undang Ini Sampai Secara Kenapa Saya Ini Orang Pesantren Tahu Bawa Pesantren Tidak Pakai Pembukuan Tidak Pakai Akuntan Karena Basic Kekayaannya Itu Dari Sedakah Wakaf Kalau Wakaf Bisa Sekarang Udah Bisa Dibukukan Tapi Orang Orang Per-orang Itu Datang Ke rumah Lalu Solat Di Masolatnya Pejabat Atau Orang Kaya Ini Maras Itu Kok Tempat Wuduknya Jelek Lalu Ngembang Tolong Diperbaiki Tepat Wuduk Tidak Ada Pembukuannya Pejabat Yang Bayang Masa Mau Dibubarkan Karena Tidak Dibukukan Bisa Sehingga Undang-Undang Itu Saya Batalkan Dan Selamat Tuh Pesantren Kalau Tidak Ditelite Satu-satu Pesantren Tuh Mana Kayaknya Dari Mana Lalu Dituduh Korupsi Nanti Iya Kan Uang Dari Mana Itu Korupsi Kan Gitu Kok Tidak Dibukukan Yang Katakan Tidak Bisa Santren Tidak Boleh Diperlakukan Begitu Karena Saya Dulu Punya Di Santren Ikut Makan Ke rumah Kiai Kalau Orang Suha Datang Bawa Oleh Ke Kiai Ngasih Uang Gitu Kan Tidak Boleh Santren Diperlakukan Seperti Itu Yang Terakhir Yang Ketiga Pak Aan Hamdane Kidau Pak Hamdan Pak Aan Hamdan Baik Saya Akan Jelaskan Dulu Tadi Nyebut Bapak Berani Membongkar Kasut 349 Triliun Tapi Sekarang Ini Di musim Kampanye Itu Ada Saja Orang Usir Paham Bohong 349 Triliun Tidak Habarnya Cuma Bertengkar Di DPR Lalu Bubar Tidak Ini Berjalan Waktu Di DPR Ingat Waktu Di DPR DPR Tidak Percaya Menteri Keuangan Bila Tidak Saya Pertemukan Adu Data Cocok Betul Ada 349 Triliun Pencucian Uang Betul Betul Lalu Disuruh Selesai Kalau Gitu DPR Tidak Akan Membetul Pansus Serahkan Kemeng Kopol Hukam Untuk Dinyelesaikan Nah Sudara Ini Berjalan 349 Triliun Itu Adalah Pemberitahuan Melalui 300 Surat Artinya Kalau dirata-ratakan Disitu kan 1,5 Triliun Kira-kira Kalau dirata-ratakan Disurat 300 Surat Kan Tidak Bisa Diselesaikan Sekaligus Tempatnya Berpencar-pencar Jadi Itu Diselesaikannya Ada yang Diselesaikan KPK Itu Sudah 26 Triliun Ada yang Diselesaikan Kejaksaan Itu Sudah 40 Sekian Triliun Ada Yang Si Rafael Alun Itu kan Sudah Ditangkap Orangnya Kok Dibilang Tindak Lanjut Rafael Alun Sudah Ditangkap Angin Perayat Sudah Ditangkap Gayus Sudah Ditindak Lebih Dulu Itu Semua Bagian Dari Tindak Penjukian Uang Jadi Sampai Sekarang Berjalan Dan Sekarang Yang Sedang Berjalan Itu Yang 189 Triliun Yang Dilakukan Oleh Seorang Penguasa Pengusaha Bernama SB 189 Triliun Penjukian Uang Sekarang Kita Bide Menjadi Tersangka Dari Kasus Ini Jadi Tidak Ada Yang Berhenti Itu Berjalan Ini Kalau Ada Wartawan Tulis Itu Berjalan 349 Triliun Ada Yang Sudah Selesai Ada Yang Berpencar Pencar Di Makassar Di Jogja Di Mana Mana Surabaya Kemudian Kemudian Ada Yang Masih Dalam Penyidikan Artinya Tindak Pidananya Sudah Ada Tinggal Sekarang Pembuktian Melibatkan SB Nah SB Sakit 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 Sekarang Sekarang Sejak Itu Dibongkar Kan Dipanggil Sakit Dipanggil Sakit Nah Sudara Tadi Soal Soal Guru Ngaji Saya kira Sudah Saya jawab Tadi ya Pertanyaannya Sama Saya ucapkan Terima kasih Dan Saya kira Waktunya Tapi terserah Sudah Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Berikan Abus